Peralih ke BPSU yang mencatat kenaikan harga gabah pada bulan April 2023 sebesar 2,4 persen dibandingkan dengan bulan Maret 2023. Kenaikan harga tersebut terjadi baik pada gabah kering panen maupun gabah kering giling. Pada bulan April 2023 harga gabah di tingkat petani mengalami kenaikan. Kenaikan harga tersebut terjadi baik pada gabah kering panen maupun gabah kering giling. Harga gabah kering panen naik sebesar 2,4 persen dibandingkan dengan bulan Maret 2023. Jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 terjadi peningkatan sebesar 23,62 persen secara tahunan. Sementara itu harga gabah kering giling di bulan April juga mengalami kenaikan sebesar 0,9 persen dibandingkan dengan bulan Maret. Peningkatan harga tersebut juga terjadi sebesar 20,32 persen secara tahunan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Di sisi lain harga beras di penggilingan mengalami penurunan sebesar 0,14 persen secara bulanan. Namun harga beras di tingkat grosir mengalami kenaikan sebesar 0,42 persen montumon dan meningkat 15,66 persen secara tahunan. Sementara itu harga beras eceran meningkat sebesar 0,48 persen secara bulanan dan meningkat 11,34 persen secara tahunan. Menurut Kepala BPS Margo Yuwono, kenaikan harga beras tertinggi secara bulanan terjadi di tingkat eceran, sedangkan kenaikan harga beras secara tahunan terjadi di tingkat penggilingan. Terima kasih telah menonton!